Besaran dana awal kampanye yang disumbangkan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Genjar Pranowo Mahfud MD tercatat paling kecil dibandingkan dua paslon lainnya. Hal itu diketahui setelah Komisi Pemilihan Umum menerbitkan laporan dana awal kampanye calon presiden dan calon wakil presiden peserta Pilpres 2024. Laporan itu memuat informasi tentang sumber dan besaran sumbangan awal dana kampanye pasangan calon. KPU menyatakan, sumbangan dana kampanye untuk Capres-Cawapres ini masih akan berubah dan datanya diperbarui seiring dengan berjalannya masa kampanye Pilpres. Terkait hal itu, Ketua Tim Pemenangan Nasional Genjar Mahfud Arsyad Rashid mengatakan, dana awal kampanye Genjar Mahfud yang berasal dari sumbangan paslon sebesar 100 juta rupiah adalah hanya sebagai setoran awal. Ketua Tim Pemenangan Ketua Tim Pemenangan Ketua Tim Pemenangan Sebagai informasi, sumbangan dana kampanye dapat berbentuk uang, barang, atau jasa. Sumbangan dapat diberikan oleh pasangan calon peserta pemilu, partai politik atau gabungan partai politik, sumbangan pihak lain perseorangan, sumbangan pihak lain kelompok atau sumbangan pihak lain perusahaan dan atau badan usaha non-pemerintah. Berikut laporan dana kampanye tiga pasangan Capres-Cawapres peserta pemilu 2024 dikutip pada Selasa 19 Desember 2023. Sumbangan dana kampanye Capres-Cawapres dari perseorangan maksimal 2,5 miliar rupiah. Sementara sumbangan dana kampanye dari kelompok atau perusahaan dan atau badan usaha non-pemerintah, paling banyak 25 miliar rupiah. Saat ini, tahapan pemilu 2024 memasuki masa kampanye. Rencananya, kampanye berlangsung selama 75 hari terhitung sejak 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!